Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian, perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman Kembali lagi di channel Aila Komputer Di video kali ini saya akan memperbaiki printer Canon Serinya MP287 Rusakannya seperti apa Langsung saja saya coba ya Jadi ketika dinyalakan Muncul kode error Kode errornya adalah E08 E08 Jadi kode errornya adalah E08 Seperti apa yang harus dilakukan Maksudnya cara agar bisa normal kembali Nanti akan saya kasih tahu Dan caranya ya Nah saya coba lihat di laptop terlebih dahulu Nah ini dia tambangan Jika dilihat di layar laptop Ataupun layar komputer ya Keterangannya seperti ini Penanganannya adalah dengan mereset Mereset daripada printer ya Cara untuk meresetnya seperti apa Ini di cancel dulu ya Cancel Kemudian teman-teman Matikan printernya Oke Setelah itu masuk ke mode reset ya Masuk ke mode reset Maksudnya ini Printernya dibikin mode reset ya Caranya Teman-teman tekan tombol stop dan reset Sebentar Ini stop dan reset ini ya Dipencet Ditahan Jangan dilepas Kemudian teman-teman Pencet tombol on Ini Ini juga ditahan Jangan dilepas Ya seperti ini Kemudian tombol stop resetnya Dipencet sebanyak 6 kali 1 2 3 4 5 6 Kemudian dilepas Secara bersamaan Ini juga gerak ya Oke ini sudah Enggak kelip-kelip lagi Itu artinya Printer sudah masuk ke mode reset Dan disini pun Enggak ada tulisannya Semua sekali Itu memang ciri-cirinya Masuk ke mode reset Seperti itu ya Selanjutnya kita fokus Ke layar laptop lagi Atau komputer ya Kita membutuhkan aplikasi Yang namanya Resetter Namanya Service Tool Kalau gak salah Kita buka dulu Di aplikasi Buat teman-teman Yang belum punya Aplikasi ini Silahkan download Dulu di Internet ya Namanya Service Tool V3 1400 Ya Ini yang paling bawah Ini kita jalankan Nah tampilannya Seperti ini ya Ini kita Pencet dulu Yang sebelah sini Set ini ya Nanti printernya Akan otomatis Nge-print Satu lembar Oke Suma tulisan Seperti ini aja Oke Saya kembalikan lagi Selanjutnya Langkah berikutnya Adalah Ini di oke dulu Dan yang kedua Adalah yang paling bawah Ini Ini juga Klik set Nanti dia langsung Oke Seperti ini Kemudian yang terakhir Adalah Approom Di atas Belah sini Lalu oke Dan Printernya Akan nge-print Satu kali lagi Setelah itu Normal Kita tunggu Print berikutnya Ini ya Di komputer atau di laptop ini Di oke dulu Lalu aplikasinya Di close Close dulu Setelah itu Printernya Dimatikan Dan Dinyalakan lagi Oke Siri-sirinya Kalau habis di riset Nanti dia akan Narik satu kertas Tapi Dia enggak mencetak Cuma narik Narik saja Tidak nge-print apa-apa Oke Ini saya kasih Kertas yang kosong lagi Karena saya mau Coba untuk Tes print Oke Disini ada Keterangan E13 Kalau gak salah Ya Tentu disini Hitamnya blinking Seperti ini Ini cukup ditekan Tombol Stop dan riset Selama 5 detik Atau sampai Dia klip Nah Ini sampai Muter-muter Ya Ini ditahan Terus sampai Dia muter-muter E13 Itu bukan Kerusakan Tetapi Itu hanya Gathered run out Keterangannya Gathered run out Terus sampai Setelah Di reset Trinder Biasanya Akan Melakukan Cleaning Otomatis Ini lagi Cleaning Biasanya oke dan dia melakukan test print itu artinya gelidernya sudah normal ya oke disini sudah menunjukkan angka 1 ya sudah bisa buat nge print seperti biasa ya jadi harus di reset ya jadi yang pertama apa error E08 oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh